Selamat datang kembali. Setelah membahas lokasi optimal menurut Weber, kita akan bahas beberapa contoh dampak ongkos transport terhadap lokasi optimal. Mulai dari dampak ongkos transport input, kita pelajari contoh berikut. Jika kombinasi berat input yang diperlukan untuk produksi satu unit kotak berbeda, bandingkan perusahaan A yang produksi mobil lebih intensif menggunakan plastik dan perusahaan B yang produksi tank lebih intensif menggunakan baja. Pada kasus A, M2 atau plastik lebih besar daripada M1 atau baja, maka lokasi optimal akan cenderung mendekati M2 atau plastik. Sedangkan pada kasus B, M1 lebih besar daripada M2, maka lokasi optimalnya atau K2 akan mendekati M1 atau baja. Kesimpulannya, jika berat jenis input berbeda, contohnya industri kendaraan input baja atau M1 dan plastik M2, maka K akan cenderung mendekati M2. Kalau digambarkan, K2 dan K1 berlokasi di sini. Sekarang kita perdalam dampak ongkos transportasi output. Untuk ini, kita abaikan dulu asumsi keempat, yaitu keefisiensi produksi tetap. Misalkan ada dua perusahaan otomotif yang sama-sama menggunakan plastik dan steel, tetapi keduanya memiliki tingkat efisiensi yang berbeda. Bandingkan perusahaan dengan tingkat efisiensi produksi tinggi dan rendah, di mana perusahaan A membuang 70% barang inputnya, dan perusahaan B membuang 40% barang input dalam proses produksinya. Ini artinya, perusahaan B bisa produksi hampir dua kali lipat lebih banyak daripada perusahaan A pada waktu yang sama. Sehingga, perusahaan B akan berupaya untuk memudahkan dan mengurangi transport kos barang output ke pasar M3. Maka, perusahaan B akan berlokasi lebih dekat ke M3 daripada perusahaan A. Dikaryosasikan adalah seperti ini. Ini perusahaan B di sini, lebih dekat ke M3, sedangkan perusahaan A akan lebih dekat ke input-inputnya. Bagaimana dengan industri weight lossing dan weight gain ini? Manakah yang akan lebih dekat ke pasar? Misalkan A adalah industri weight lossing, barang output lebih ringan, lebih hemat tempat, atau lebih tahan lama daripada input, misalnya mebel, besi dan susu. Dan B adalah industri weight gain ini, di mana barang output lebih berat, lebih beros tempat, atau lebih mudah rusak karena input. Contohnya adalah kapas, barang kimia, kue, dan susu segar. Barang input tersedia di mana-mana, contohnya adalah minuman. Maka B akan lebih dekat ke M3 daripada A, atau dengan kata lain, lokasi industri weight lossing berorientasi kepada bahan baku, sedangkan lokasi weight gain ini berorientasi kepada pasar. Persoalan lain yang penting dalam periolokasi adalah persoalan lokasi satu dimensi. Ini terjadi ketika weight output sama dengan 0, sehingga ongkos transport output akan menjadi 0. Jika tarif transport input adalah konstan atau kurva linear, maka K akan berletak di salah satu lokasi input yang ongkos transportnya lebih tinggi. Dalam hal ini, ongkos pengkar muat mungkin juga berpengaruh. Ini tadi kalau tarifnya konstan. Jika tarif transport input turun terhadap jarak atau membentuk kurva long atau akar kuadrat, maka K akan menjadi kompleks. Setiap sisi M1 dan M2 akan membentuk fungsi ongkos transport. Yang tentunya dengan demikian kita harus hitung dari fungsi ongkos transport tersebut, manakah yang mempengaruhi total transport cost paling besar, sehingga kita bisa hitung di antara possible combinations tersebut, dari lokasi optimal yang meminimalkan ongkos transport total. Inti dari persoalan lokasi satu dimensi adalah jika input produksi hanya satu atau ongkos transport input produksi lainnya dapat diabaikan. Dalam hal ini, industri weight lossing akan melokasi di input, sedangkan industri weight gaining akan melokasi di output. Terima kasih. Kita lanjutkan pembahasan teori lebar pada segmen berikutnya.